Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaihi sayyidin Muhammad wa alaihi sayyidin Muhammad. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat dan tuat. Dan selalu dijaga dari marah bahaya malapetan. Buya Puntan saya ingin bertanya mengenai jika ada hambang Allah yang dibawa oleh orang tuanya kepada seorang ulama atau pemuka agama yang berbeda akidah dengan kita. Dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam keluarganya. Itu bagaimana ya Buya sikap anak tersebut yang notabene sudah belajar pada... Sebentar, suaranya kurang jelas. Ada satu orang? Ada seorang hamba Allah yang dibawa... Seorang apa? Hamba Allah yang dibawa oleh orang tuanya. Dibawa oleh orang tuanya? Iya, ke pemuka agama yang berbeda akidah dengan kita. Oh iya, terus? Nah, itu kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarganya. Baik. Nah, itu bagaimana ya Buya. Sedangkan anak tersebut itu sudah mulai belajar untuk mengenal akidah. Baik. Bagaimana sikapnya tersebut? Baik, ada orang misalnya Anda bermasalah. Oleh orang tua Anda dibawa kepada tokoh agama yang beda akidahnya dengan Anda. Alasannya untuk mencari solusi. Hasilnya bukan solusi. Akan semakin rancuh. Yang semula permasalahan urusan dunia bisa menjadi urusan akhirat. Jangan datang kepada orang yang akidahnya beda. Jangan main-main. Secerasa pun dia, justru dengan kecerdasannya akan membawa Anda menjerumuskan ke lubang kehinaan. Orang akidahnya sesat. Anda jangan main-main. Petunjuk itu dari Allah. Mahal. Dan solusi dari Allah. Biarpun dia sehebat apapun. Dia akan seolah-olah memberi solusi. Enggak. Hati-hati. Anda diberi solusi urusan dunia, akan diberi problem urusan akhirat nanti. Lalu Anda mulai tertarik. Sudah belajar agama yang sesat, lihat. Rusa ala Anda. Enggak ada. Jangan boleh. Harus akidahnya benar. Akidahnya benar. Akhlaknya benar. Itu yang akan menyelesaikan problem. Problem kita. Jangan sampai Anda itu keluar dari mulut buaya, masuk lubang mulut haribau. Ibaratnya begitu. Pengen cari masalah. Pengen menyelesaikan masalah. Tapi masuk masalah yang lebih parah lagi. Tiba-tiba mulai berubah urusan akidahnya. Ini biasanya orang yang ceroboh. Begitu. Makanya urusan akidah itu nomor satu. Anda sebagai orang tua harus menjaga anak-anak. Jangan bawa kepada orang akidahnya beda. Anda ustad menjaga umat Anda. Anda jangan masukkan rumah Anda orang yang beda akidah. Kalau Anda faham makna ini. Ini amanat. Kalau Anda akan menjurumuskan orang banyak. Dosa orang banyak itu akan Anda tanggung. Kalau Anda ustad. Kalau Anda orang tua. Anak-anak sesat. Anda akan membawa dosa anak-anak Anda. Harus faham makna ini. Inilah pendidikan. Semoga Allah menjaga iman kita dan akidah kita. Tawallahu alam bisawab. Terima kasih. 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 Terima kasih.